Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa kenyataan para pemain tak bisa berlebaran bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi hal biasa. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 10 April 2024 bertepatan dengan Agenda Pemusatan Latihan, TC, Timnas U23 Indonesia di Dubai. Dari 26 pemain yang ikut TC, 21 di antaranya beragama Islam dan terpaksa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Dubai. Menurut laporan bolasport.com, pemain dan staf pelatih melaksanakan Salat Idul Fitri di Kedutaan Besar, Kedubes, Indonesia di Dubai pada Rabu, tanggal 10 April 2024, pagi waktu setempat. Setelah itu, mereka dipersilakan menghubungi keluarga untuk saling mengucap selamat lebaran dan bermaaf-maafan. Laporan yang sama menyebutkan bahwa para pemain baru akan bertolak ke Qatar dari Uni Emirat Arab, UEA, pada pukul 13 waktu setempat. Lebih dari itu, Nova Arianto membeberkan langsung bagaimana kondisi para pemain yang tidak bisa berkumpul keluarga saat lebaran. Ex-back Persib Bandung itu menyinggung profesionalitas para pemain ketika menjalankan tugas negara meski harus melewatkan momen spesial. Pastinya ini akan berbeda apabila kita tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga, ucap Nova Arianto seperti dikutip dari bolasport.com. Saya yakin para pemain bisa memahami situasi ini sebagai tugas negara. Saya pikir para pemain juga terbiasa merayakan momen Hari Raya Idul Fitri dan Natal jauh dari keluarga. Ini juga kesekian kalinya kita tidak bisa bersama keluarga di momen Hari Raya. Semoga apa yang mereka jalani saat ini bisa berbuah hasil yang positif. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A Piala Asia U23 tahun 2024 bersama tuan rumah Qatar, Jordania, dan Australia.